Salam sejahtera, terima kasih kerana telah menonton channel ini. Kita kembali lagi di channel ini menyampaikan berita-berita hangat, gosip panas mengenai artis dalam dan luar negara. Mari kita tonton isu-isu hangat hari ini. Jangan lupa tekan like, share, dan subscribe. Dan jangan lupa juga tekan tombol lonceng agar Anda tidak ketinggalan dengan berita-berita hangat yang selanjutnya dalam channel ini. Halo Malaysia, salam sejahtera. Tuan-tuan dan bapak semua, satu isu yang menggemparkan kita di bulan yang mulia ini. Tiba-tiba satu artikel panas yang dikaitkan dengan dua artis yaitu Samsul Yusuf dan juga Irakazar. Dalam satu artikel dari Murai, Dalam artikel ini, keruntuhan rumah tangga sering dikaitkan dengan orang ketiga. Walhal umum mengetahui bahawa ianya berdosa bagi mana-mana pihak yang menyebabkan satu rumah tangga berantakan. Bahkan penyebab utama hancurnya rumah tangga adalah kerana lemahnya iman, ada ilmu tetapi tidak diamalkan. Malah, kadang-kadang ada lulusan tinggi agama menghafal Al-Quran tapi ada masalah di sudut pengamalan ilmu itu sehingga menjadikan sebab-musabab berlakunya perceraian di dalam rumah tangga. Dalam permasalahan ini, jumhur ulama bersepakat bahawa perbuatan meruntuhkan atau merosakkan rumah tangga orang lain hukumnya adalah haram dan berdosa besar. Hal demikian ada disebutkan oleh Imam Ibn Hajar Al-Haitsami dalam kitab Al-Zawajir'an Iktiraf Al-Kabair yang mengkategorikan perbuatan meruntuhkan rumah tangga orang lain haram dan berdosa besar. Menurut sumber sahih, ia dapat dikuatkan lagi keterangan daripada Abu Hurairah. Oleh yang demikian, kebanyakan daripada kita menasihati supaya jangan sesekali berkongsi foto atau kebahagiaan rumah tangga dengan orang lain secara keterlaluan di media sosial. Juga perlu dipraktikan bagi mengelak perkara tidak baik. Berbahas soal ini, baru-baru ini, tular di laman TikTok sebuah video yang memaparkan foto keluarga pelakon veteran Kazar Saisi berikutan Desakan warganet yang mahu melihat mereka yang terlibat ini bertanggung jawab atas keruntuhan rumah tangga pasangan pelakon terkenal Putri Sara dan Samsul Yusof. Menjengah ke ruangan komen, pelbagai dokauan serta tomahan yang dilemparkan kepada mereka ini Sehingga ada yang menggesa keluarga ini untuk hadir ke mahkamah berdepan isu yang berbangkit Umum mengetahui bahwa baru-baru ini saman terhadap Irakazar dan pengurangan jumlah tuntutan nafkah Anak antara yang menjadi penghalang kepada penceraian di antara Putri Sara dan suaminya Seorang pengarah yaitu Samsul Yusof Pasangan itu sepatutnya merekodkan persetujuan penyelesaian yang dikatakan telah dicapai Dalam satu pertemuan yang mana Samsul juga akan melafazkan talak terhadap Putri Sara pada selasa lalu Bagaimanapun, selepas kes disebut Di hadapan Hakim Syari, Akmaluddin Ilyas, Peguam Syari, Datuk Akberdin, Abdul Kadir Yang mewakili Putri Sara memaklumkan Mereka gagal mencapai persetujuan terhadap draft penyelesaian yang telah dipersetujui Teruk ini Putri Sara ada berkongsi satu kenyataan Beserta bukti gambar perbualannya bersama Samsul berkenaan terma-terma Yang diinginkan oleh kedua-dua pihak Bagaimanapun, aktris ini meluahkan dia kecewa Kerana tidak bertindak untuk merekod perbualan antara dia dan suaminya Untuk dijadikan bukti penting kes berkenaan Meskipun pelbagai dakwaan serta sebarang kebarangan kalian berkenaan isu ini Orang ramai diingatkan untuk tidak membuat sebarang spekulasi lanjut Hingga mengeruhkan lagi keadaan ini Murai Mai disini berharap agar kedua-dua pihak dapat bertemu jalan pendamaian Terbaik serta mendapat keadilan yang sepatutnya Sekian saja daripada channel ini Jangan lupa tekan butang like, share, dan subscribe Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!